Empat tersangka pelaku pemeroyokan di Desa Medini Kejamatan Bunda Angkat dan Kudus ini dia berpikir dengan meninggal yang punya pemeroyokan berhasil amankan di melekserse Polres Kudus. Dari empat pelaku orang adik, antaranya anak imut, empat tersangka pemeroyokan hingga berhujung maut ini diamankan Polres Kudus dalam kasus pemeroyokan di Medini pada 21 Mei kemarin. yakni berinisial C, A, RK, dan MR. Selain apatku putus-putus, polisi ini juga terlalu melakukan satu orang dalam waktu pencarian orang atau DPO. Kapal Rekuokan Polres Kudus, AKBP Didit Dwi Susang, mengatakan kasus pemerintah berawal dari para tersangka mendatangi korban yang saat itu tengah nongkrong di depan rumahnya. Pelaku memancing dengan mengeber sebeda motornya. merasa tidak terlihat, coba pengejat pelaku hingga sampai ke tempat kejadian bekaran, yakni di Sama Mereka Kecamatan Padaan. Ini masih tersebut, pelaku sudah ditukis. Namun hanya orang yang melakukan aksi pemeroyokan tersebut lipat di antaranya. tersebut, pelaku sudah ditukis. Di bagian, bagian juga untuk orangnya untuk orangnya untuk orangnya untuk orangnya untuk orangnya. Di biologis awal, ada di pelaku mendatangi korban pada saat korban itu sedang nongkrong di depan rumahnya. Kemudian pelaku ini memancing dengan mengeber-geberkan sebeda motornya. Kemudian korban terpancing mengejar pelaku sampai dengan TKP kemudian sudah menunggu di sebelas orang. Dari sebelas orang itu pelakunya adalah hanya lima orang. Kemudian dari para pelaku itu juga membawa senyata tajam. Nanti kita tunjukkan senyata tajam yang dibawa oleh pelaku. Dan pakai mic dan... Perang mau apa pada saat itu? Melempar batu. Kenapa sampai-sampai lempar batu pekebat? Ya, dia akan melawan teman-teman kita setelah selain lempar batu. Oke, masnya, satunya masnya merangkong berang saya melempar celurin. Melempar celurin. Itu celurinnya jendangan atau celurinnya orang lain milik teman saya. Pada saat dilepar, kenal kekagian punggung korban. Oke? Pada saat ini, saya akan melawan teman saya. Bapak Arief, silakan. Dua lapu diamanakan di Kecamatan Bunda, dan dua diantaranya diamanakan di Kabupaten Boyolali. Para tersanggah kini ditirah dengan rasal 8 hukum dan undang nomor 35 tahun 2024 berubat tentang pendidikan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjaraan